Sosok Asip Ali Bore, pria yang jauh-jauh dari India niat lamar gadis di wajah ditolak mentah-mentah. Nasib pilu dialami pria India bernama Asip Ali Bore. Jauh-jauh dari India ke Indonesia, Asip Ali Bore rupanya ingin melamar pujaan hatinya. Namun sayang, niat baik Asip Ali Bore ditolak mentah-mentah oleh keluarga sang wanita. Gadis incaran aib Ali Bore yang tinggal di Wajo, Sulawesi Selatan ini ternyata sudah dijodohkan dengan pria lain. Melansir dari tribundashtimur.com, warga Lucknow India itu telah menjalin hubungan cukup lama kekasihnya yang berada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Sulsel. Hubungan Asip Ali Bore dan kekasihnya di Sulsel sudah berlangsung satu tahun via WhatsApp. Ia pun akhirnya bela-belain terbang dari India ke kekabupaten Wajo untuk menemui Syarifah Harunisa, kekasihnya. Tak sekadar bertemu, Asip Ali Bore pun berniat menikahi Syarifah Harunisa dirinya di Indonesia. Ia pun telah mengirim uang kepada kekasihnya sebesar 10 juta rupiah dengan maksud untuk melamar. Namun setelah sampai di rumah Syarifah, bukannya disambut hangat, Ali justru ditolak oleh keluarga perempuan. Alasannya dramatis, Syarifah Harunisa sudah dijodohkan dengan pria lain. Kasat Intelkam Polres Wajo AKP Amdia membenarkan adanya kejadian tersebut. Ya benar, WNA tersebut orang India dan tujuannya ke sini untuk melamar kekasihnya, ujarnya, Sabtu, 18 Februari 2023. Ali bahkan kini sudah diamankan di Polres Wajo untuk dilakukan interogasi. Kami sudah amankan di Polres untuk dimintai keterangan lebih lanjut, tambahnya. Setelah dipertemukan, pihak dari keluarga perempuan menolak lamaran dan berencana ingin mengganti uang yang telah diberikan Ali kepada Nisa sebesar 10 juta rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya.